Intro Seorang yang sukses pasti dia meninggalkan jejak Tidak ada satu pun orang sukses tanpa meninggalkan jejak Tapi yang luar biasa dari negara yang akan saya tampilkan kehadapan Bapak dan Ibu Sumba ini Beliau bukan cuma mentor, tapi creator Beliau mampu menghasilkan leader-leader yang lebih hebat prestasinya Bahkan daripada diri beliau sendiri mungkin Bapak dan Ibu sekalian, saya tampilkan dengan bangga Salah satu leaders club 200 milion sekampian Indonesia Beraih berapa untuk teknologi Dan yang luar biasa, beliau tidak punya sukses sendirian Tapi mempunyai ciptakan istrinya juga Tidak ada pihaknya ini Pelukahan untuk tanuri anda Dan Ibu Daya ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sehingga perjalanan saya ada perjalanan syafa dan buka-buka Doa saya dihijab oleh Allah SWT Amin Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Rabbi Mudahkanlah kepada saudara-saudara yang ada di ruangan ini Untuk berangkat umroh gratis dari HPAI Ya Allah Amin Ya Allah Ya Allah Ijinkanlah kepada saudara-saudara yang hadir di ruangan ini Untuk bisa hadir nampak tilas Untuk berangkat gratis ke Beijing bersama HPAI Ya Allah Ya Allah Ijinkanlah kepada saudara-saudara yang ada di ruangan ini Menjadi peserta training Akbar Untuk menjadi LC100 Di tahun 2015 ini Amin Ya Rabbi Baik, saya lihat ya Semoga doa ini dikabulkan Amin Ada yang gak setuju dengan doanya? Setuju semua ya Semoga Allah kabulkan Tapi dengan syarat Adalah kita berjuang Siap berjuang? Siap Mana semangatnya? Tanpil Baik, misalian Saya diberikan amanah ya Oleh Menikmati Untuk menanggarkan sebuah Setuan dasyat Melahirkan Ini di leader baru yang spektakuler dan menyenangkan Terus kalian Kalau kemudian ya Yang dimaksud dengan leader dasar spektakuler ini adalah Ibu Irawati dan juga Ibu Evidalia Maka saya akan katakan ini judulnya salah Ya Karena saya tidak pernah menyentuh mereka Betul ya Apalagi saya laki-laki tidak pernah melahirkan Sehingga kalau kemudian bicara menyentuh dan melahirkan Sebenarnya adalah peran ya Ada seseorang di balik layar Yang menyentuh dan melahirkan mereka adalah Isti saya Ibu Dari Agustina Semoga tangan buat saya ini Sehingga Hari ini mungkin saya akan sedikit Rubah judulnya Bagaimana kemudian kita menciptakan peluang Dan kemudian menangkap potensi-potensi yang ada Baik, misalian Kalau kemudian hari ini ya Saya bisa mendapatkan Ibu Irawati Saya bisa mendapatkan Ibu Yairi Dariya Pak Raden Iwan tadi pagi bercerita Mendapatkan Ustaz Musrim Yatim Itu bukan kemudian tanpa ikhtiar Ya Tapi kita harus benar-benar mubek-mubek Begitu ya Nyari kemana-mana sampai kemudian Kalau sampai sebelum ketemu Maka itu harus terus kita cari Ya teman-teman sekalian Sehingga teman-teman sekalian Kita sebagai seorang leader di HPAI Maka kita harus siap Apakah kita mau siap presentasi di bintang Hotel Bintang 5 Atau kan memang kita di pulosok-pulosok seperti ini Kemudian kalian ini adalah sebuah perjalanan saya Bagaimana kemudian saya mencari leader-leader dasar saya Kemudian kalian ini adalah foto saya Ketika saya mendarat di Jembatan Ambera Ini saya baru pulang Dari sebuah daerah yang namanya Jalur Delapan Ini mengaruhi samudrasu keemusi ini selama satu setengah jam Kemudian kalian ini tanpa pengaman sama sekali Pelampungnya aja seperti ini Jadi ketika saya Nah speed boot ini Indah ilahi ya Allah Apakah mungkin ini akan menjadi akhir hayat saya Teman-teman bisa perhatikan ya Ini luas sungai musik itu luar biasa Sepanjang mata memandang itu yang ada adalah air Jadi gak bisa membedakan begini ya Antara sungai dengan Dengan lautan Ini speed bootnya kecil banget Cuma tiga baris Dan satu barisnya itu cuma dua orang Begitu naik speed boot saya dikasih plastik di depannya Saya pikir buat apa plastik itu Rupanya luar biasa Begitu kalau membesar sedikit Ini kecepatnya sudah 70-80 km Itu airnya muncrat Jadi ternyata plastik itu buat nangkes air Ini berkali-kali air muncrat Begitu ya Ya Allah Saking banyak gelombang Ketika saya turunkan plastik untuk nangkes Ternyata air duluan yang nyampe gitu ya Akhirnya wajah basah juga Ini semua perjuangan Dan ini memang sebenarnya daerahnya Pak Salamud Pujiono Beliau LED kita juga ya Ini beliau sudah berkali-kali datang kelas 65 sebulan sekali Hati saya berdeba-deba luar biasa Selama perjalanan mengalami sungai laut Seperti ini satu setengah jam Yang saya heran ya Pak Salamud ternyata tertidur di samping saya Padahal gak ada pelampung gitu ya Saya gak tahu apakah itu pelampung ya Udah dipakai mau gendut sekali beliau ya Kayaknya beliau apa Kalau ini gak tenggelam juga gitu Ini soalnya di apa di HPA ini Para LED ini banyak pake pelampung gitu Tapi saya bahannya naik jet seperti ini ya Saya dulu punya calon presiden juga naiknya pesawat jet ya Jet foil ya Nah ini teman-teman sekalian Masya Allah ya Ini perjalannya kayak begini Ini judul filmnya bisa berangkat gak bisa pulang Ini sinyal event juga sulit sekali Ini perjuangan ketika kita sampai ke pelasa-pelasa daerah kayak begitu Ini adalah hari yang ketiga target saya adalah pulang ke rumah Ya maklum lah udah kangen juga tiga hari gitu kan Ini berpacu dengan waktu hujan di apa di tengah jalan ya Allah gitu ya Begitu reda ini kalau tanah lihat Kalau hujan reda itu tanahnya malah lengket gitu Jadi gak bisa pacu dan gak bisa mundur Dan itu naik trail Naik motor ya gitu Mobilnya gak bisa masuk ke sini Ini ya Allah hujan ya Akhirnya surut dan akhirnya tidak bisa pulang juga gitu ya Akhirnya harus hidup lagi di tempat perjuangan Tempat-tempat dulu dong luar biasa Jadi kalau hari ini pakai jaket gitu ya Jas gitu ya agak ganteng dikit Aslinya kalau di lapang kayak begini Ini perjuangan ya Ya Allah ini bagi sekalian Ini kalau bahasa Jerman itu kan cuman gitu ya Pakaian dalam tengah luar basah kuyuk dan kuyuk hujan Gitu-gitu ini semuanya basah Tapi yang membanggakan dan membahagiakan adalah Ketika kita ternyata di ujung pelosok dunia sana Kita menemukan sepanduk HPA Ini loh biasanya Nah ini ngakunya udah setepes HPA Tapi bajunya kok pasti bener-bener gitu ya Jadi ini ceritanya saya tangkap gitu ya Karena saya kebanduan juga ya Kalau ada yang saya bilang saya polisi kebanduan gitu ya Ini ya Subhanallah ya Dan teman sekalian Ini ya mas Tungsang kalau lagi naik speedboat gitu ya Karena AC-nya sangat dingin Gitu ya Maksudnya anginnya tuh keceng banget gitu ya Gak ada AC-nya gitu Jadi kayak ninja tapi bajunya merah gitu Ini sangat peradukan teman sekalian Masya Allah gitu ya Jadi mereka Pengidang-pengidang HPAI Untuk sampai ke daerah itu ya Allah harus nyebrangin laut Begitu ya Dan motornya dinaikin ke apa namanya Apa sampan kecil kayak begitu Ya jadi inilah perjuangan yang sangat luar biasa ya Nantinya kita bisa mengukur lah Seperti apa nilai kesuksesan gitu Gitu ya Baik kesulian Nah ini apa namanya Leader salah satu yang disebutkan itu adalah Ibu Evi Dahlia Ya ini dalam training akbar kemarin Beliau sudah menyampaikan testimoninya ya Sudah memberikan inspirasi Ya ini adalah pertemuan pertama kali saya dengan Ibu Evi Dahlia Ya jadi ini Ibu sekalian kerjaan saya memang kayak begitu ya Apanya presentasi dari rumah ke rumah gitu ya Bahasa kerennya ngamen lah kayak begitu ya Jadi beliau dengan saya ini sebenarnya saling-saling sukan Ya karena saya anggota di PRRI Beliau anggota di PDRI Ya saya Dewan Pengurus Ranting Republik Indonesia Beliau Dewan Pengurus Daerah ya Jadi saling-saling agak sungkan-sungkan dan begitu ya Tapi ketika ketemu Mas Tadi saya bilang Saya seperti menemukan sepungkah emas Beliau bilang saya menemukan sepungkah permata dengan Jadi intinya saling menghargai itu loh Nah ini jadi apa namanya Akhirnya saya banyak diundang Keliling gitu ya Presentasi-presentasi Seperti ini dan selalu ditemani oleh Sang Bidadari Ini kadang-kadang kita salah sangka juga ya Udah bawa LCD laptop gitu Ternyata tempatnya terbuka Nantinya kita sebenarnya menunjukkan yang terbaik Ya kadang-kadang cuma ya memang kita harus siap-siap Bila diri tangan kosong juga Bintangku ya Yang penting Nah ini penting teman-teman sekalian Ketika kita sedang memprospek Begitu ya Jangan lupa lah Ada makalah kecil yang bisa ditinggal untuk mereka Begitu ya fotokopian apa gitu Nah ini kalau ini saya selalu Prefukatis yang buatkan apa namanya Bakalannya seperti itu Nah ini di tempat yang lain ya Dan memang luar biasa Karena ini Bu Evie Dali yang kebawah Pasiris talinya Bu Evie Dali yang kebawah gitu ya Makanya semuanya ibu-ibu semuanya Ya makanya kalau bahasa Pak Iskandar tadi ngeri-ngeri sedap ya Makanya saya selalu doming oleh Bu Dari Ya biar macam-macam Nah tapi misalnya ini komitmen saya Sesuai dengan SOP KHT Jadi apapun presentasi saya Nah ini mungkinnya agak membedakan dengan leader yang lain Saya tidak pernah closing member HPA Pernah gitu Tapi saya closingnya adalah kelas KHT Pertama dulu Karena saya pikir Kalau kita closing member HPA Gitu ya Belum betul dia aktif Tapi kalau kita closing kelas KHT Ya Maka insya Allah Dia otomatis akan menjadi Anggota HPA dan dia akan aktif Ya karena sekali lagi Cuci otaknya ini adalah di KHT Dan saya sudah menjalankan KHT Semenjak waktu itu masih saya fotomobil dan belum panduan yang resmi saat ini Jadi kalau saya KHT begini ya Ini kayak sebuah pengajian di sebuah partai juga ya Gitu ya Ada papa tulisnya kecil begitu ya Gitu kemudian Nah ini begini nih bahaya banget kan Semuanya ibu-ibu disini Dan memang sengaja Kalau mereka sedang preview KHT Ini saya beliin Bawain makanan gorengan Gitu Selalu itu Bukan Itu untuk contoh toksin Untuk contoh komplet toksin Tapi saya persepian Saya persepian ya Setiap KHT Pasti saya buka satu kantong kopi radik Dan saya minta untuk menyeduhnya Ini ceritanya kopi radik Bukan kopi radik Bukan Gitu Ya jadi ini adalah Apa Kemarin Pak Helmi Ya Mas Bik Pak Helmi Sebenarnya Pak Rudi Antum kalau bikin KHT Pakai multimedia Tidak Loh Kan Antum yang mensyaratkan KHT itu justru tidak boleh pakai Jadi saya betul-betul komitmen Kalau sudah kelas KHT ya Bunda Hirawati Gitu ya Saya betul-betul tidak menggunakan multimedia Jadi betul-betul Apa namanya Karena ini targetnya adalah duplikasi Betul ya Pak Presiden ya Ya Menggunakan saya ada penuh harga Nah sehingga teman-teman lihat Inilah Mungkin kalau teman-teman Banyak yang bertanya gitu Sebenarnya Gimana teknisnya Pak Rudi Gitu ya Aslinya saya bukan handbalist Asli bukan Gitu ya Tapi saya lebih suka bicara tentang marketing plan Begitu saya mengajar KHT Maka KHT pun itu menjadi sebuah marketing plan Ketika saya mengajar KHT Modul 1 sampai 4 Gitu ya Tidak ada yang tidak jadi stokis Jadi saya kalau mengajar KHT teman-teman sekalian Ini salah satu tim dosen saya Pak Sobat Itu wajib buka Apal produk lengkap Begitu ya Kemudian Pingin gak teman-teman Tahu bagaimana cara saya mengajar KHT? Pingin Boleh ya Satu modul Baik Aduh ada bu guru lagi Gak berani ada obis-obis ya Tepat saya lihat Masih inget gak Apa 4 sumber penyakit? Satu Mulut paling parah dong Satu Toksin Dua Angin Angin Tiga Suh Suh Empat Pak Ropi gabal Paling berat apa? Iran Kopi di Iran Toksin Toksin ada dimana saja? Tidak Waduh di lima pemakanan segala macam begitu kan? Termasuk pampai betul atau tidak? Makanan-makan yang berkolesterol betul atau tidak? Pewarna pemanis betul? Teman sekalian saya bilang kepada para peserta KHT Teman-teman sekalian Anda tidak usah makan semua produk HPA Tapi tolong Anda jangan makan semua itu Saya bilang Atau ya Silahkan Anda makan itu Tapi wajib makan Obat Herbal Kita harus makan obat Herbal Cara kerja Herbal 4R Satu Pilih Jangan-jangan pesiden gak apa Dua Relax Regimerasi 4R Jadi silahkan makan apa saja Sudah mumpet gitu Silahkan makan apa saja Pak Rilis Begitu Makanya luar biasa teman sekalian Target saya bahwa Semua peserta KHT itu harus Stokis Harus stokis Begitu ya Jadi Kata kuncinya disitu Silahkan ya Anda tidak usah makan produk HPAI Tidak usah dirilis itu semua racun Tapi tolong persekuin Jangan makan racun yang kayak begitu Atau nikmatilah hidup Tapi Racun yang masih di Dikeluarkan Dikeluarkan ya Kira-kira beli yang mana Ini mati hidup lah ya Baik Ini Ya Allah Ini judul lagunya Aduh mesra banget Susah senang Kita bersama Tidak semua tempat yang saya hadiri untuk KHT Itu bisa dilewati mobil Gitu ya Jadi termaksa kadang-kadang juga agak mesra-mesraan lah sama istri Begitu ya Naik motor Begitu ya Tapi ini yang luar biasa Sebelum naik motor Ini yang paling penting ya Pengusaha ya Walaupun naik motor Sebelum apa namanya berangkat Setelah dulu di Bangsari Ahmad Diri Orgir di Jakarta Kok gak tukar kan sih Dan ternyata mesti kalian lihat Inilah semangat leader Yang itu akan dituruh oleh dendrinya Tuh subhanallah Ini sampai Kotak obatnya pun Miru seperti saya yang saya lakukan Gitu lah Kotak kabar namanya Apa yang namanya Nah gitu ya Ini kotak obatnya itu Sampai itu Subhanallah ya Nah ini ketika dibantu raja Masya Allah ya Memang begitu lah ya Kadang-kadang memang Kita harus Dari roda 4 ke roda 2 juga Gitu ya Ini ketika mau berangkat Dia nyeberang laut Gitu ya Ini leader ya Perjuangannya sangat luar biasa Dan ini adalah leader jalur yang Setiap mau belanja Ya setiap kemana Pasti naik Naik sampah Begitu ya Dan luar biasa ya Pake payung Yang dibekang apa itu? Deep beauty Jadi bapak Bapak-bapak ya Di jiliran juga boleh Kepaknya ada Kelaknya Nah ini bisa lihat Ini ya Ini talang kelapa grup Ini adalah Grupnya ibu Evie Dahir Lihat ya Gitu ini Untuk pada 12 Karena ibu-ibu semuanya Gak mungkin saya yang ajar Apalagi workshop Gitu ya Jadi ini yang ajar ini Apa namanya Kekasih saya lah Kayak begitu ya Nah ini Meskipun kemudian Mereka Ada di KHT-KHT kecil Kita tetap punya Momen nasional Yang menyatukan mereka Ya kita undang Umi Sabir Ya beliau ini adalah Pemersatu NKRI HBA Jadi terima kasih sekali Beliau Dan beliau itu Pinter menghidupkan Yang sudah mati Jadi bukan Cuma-cuma skandar Umi Sabir juga bisa Kau bagaimana Umi Sabir Apa namanya Mempraktekan Zaitun Ya Dijempol Lanjutnya Makanya banyak yang Salah praktek Setelah Umi Sabir Kita juga datangkan Guru misal kita Namanya aja Mas Kip Helmi Kayi Anton Kemudian Pak Pur Beberapa kali datang Ini kita perlu Event-event besar Untuk Penyemangat Tapi teman-teman Jangan tergantung Dengan event besar ini Karena Yang paling penting Itu adalah Kelas ringguler KHT Itu lah Yang saya merasakan Sangat perubah Lebih Permainan Memberikan Apa namanya Bahasa kerennya Sibwah Terutama Membuat KHT Bistinya Yang belum ikut KHT Kalau istighfar Kita juga Datangkan Pak Haji Muhammad Iwan Ini Top leader kita Yang kita harap Karena beliau adalah Panutan Tetap Icah dalam berpindah Tapi luar biasa juga Kita baru Datangkan sekali Tapi cetar membahada Banget gitu ya Ini Temu leader Dan flying eagle Bersama Bapak Haji Rafiq Hanator Tunggu sangat Yang belum mengundang beliau Jangan lupa ya Tidak mengundang beliau Beliau Kalau lagi konser Sangat memukau Nah kemudian Bisa lihat Yang selanjutnya Ini adalah Leader baru Yang tadi udah Banyak bercerita Ibu Irawati Sadar Apa namanya Ini prestasinya Sangat Sangat luar biasa Ini sama Hasilnya Cuma lebih Baik lagi Kalau saya Ke Tanjung Pinang Naik pesawat Kalau tadi naik jetfoil Kalau ke sana naik pesawat Tapi tetap aja Nyeberang laut juga Masya Allah Gitu ya Ini adalah Pertemuan pertama Jadi saya memang Kalau kepada leader saya Mungkin buat teman-teman Leader yang lain Bisa menjadi sebuah Contoh juga Kalau mengundang saya Wajib minimal Beserta 70 orang Itu menjadi Standar saya Tapi KHT di Tanjung Pinang Luar biasa Yang mirip rapat Agota Dewan Ini rapat komisi Jadi kalau ada yang nanya Tinggal 8 mencuk Ini memang Bu Irawati Sangat luar biasa Untuk Mobilisasi masa Kemudian Penyapat tempatnya Juga Sangat bagus ya Sehingga hasilnya pun Sangat luar biasa Ini Ya saya selalu Closingnya KHT Bukan closing Beserta Agen HPI Nah ini juga Tidak terlepas Dari dukungan LED Kesayangan saya Ini lagi Apa namanya Ini namanya Likok di beauty Likok set beauty care Gitu ya Gitu Nah ini juga Kesesannya Tidak terlepas ya Dari kekomakan Lima komisioner LED paling bar Ini Kolektif korekial Ini kayak Abraham Samad Sama Ini ada Pak Selamat Bu Jiano Pak Abdul Samad Ya Kemudian ada Saya Bu Neri Kemudian Apa namanya Bu Evi Dahlia Ini acaranya Sharing skill Kami tampil Sama-sama Ini acaranya Hari Selasa Jam 1 Sampai Jam 6 sore Jadi mereka Boleh meng-explore Memang agak gagah Ngomong ke mereka Di sebelah kiri saya Bonus Desembernya 30 40 20 juta Yang dua ini Tidak perlu diceritakan Jadi luar biasa Ya LED saya Luar biasa Ada Pak Elmi Indra Ini Pak Bindos Patwa Sering kita panggil Jenderal Tempur Ada Bu Agustini Ini istrinya Pak Hermi Indra Kemudian ada Bu Sudani Pak Rizal Hamdani Kemudian Pak Haji Adi Cangga Ini Sangat menyejukkan Namanya AC Ada satu lagi Yang tidak hadir Ibu Darulia Astudi Sinaga Pemisah kalian Saya ingin menyampaikan Ini pesan Dari Presiden Direktur Kita HPAI Terus berjuang Di HPAI Hingga Hari Tua Kita Menjadi Orang Terkaya Di Daerah Kita Masing-Masing Ini gambar Saya Sekarang Ya 2015 Dan ini adalah Gambar Masa Depan Saya Mirip apa tidak Ini kerjaan Pak Agung Julianto Ini insya Allah Ketika Wajah saya Sudah keribut Sudah keribut Seperti Ini saya Menjadi orang terkaya Di daerah saya Dan perkenalkan Bu sekalian Saya Rudi Yantol LC600 Apa LC600 Leader Club Yang punya penghasilan 600 juta Per tahun Dimana 600 nya Saya LC200 Istri saya LC200 Dan kantor cabang saya Juga LC200 Jadi Saya adalah LC Terima kasih Semoga memberikan inspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kini saatnya Perjuangan ini Kita wujudkan Di HPAI Bersama doa Dan cinta Dari keluarga Ayu berjuang Untuk wujudkan Segala citaan Dan harapan Menghadirkan Produk halal Yang diunggulkan Untuk umat Bersama HPAI Aku bisa bersama HPAI Aku bisa bersama HPAI Indonesia Aku bisa bersama HPAI Indonesia Bersama Bersama Han pencils Untuk wujudkan Beacatri Bersama Aku bisa bersama